Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKPPP Kota Banjar mencatat ketersediaan hewan kurban mencapai 1.400 ekor sapi dan kambing domba 4.000 ekor. Namun, sahibul kurban atau orang yang berkurban sapi menurun hingga 5 persen. Mendunaikan ibadah kurban tentu menjadi cita-cita setiap umat muslim, tak terkecuali bagi masyarakat di Kota Banjar. Penjualan hewan kurban di Kota Banjar tersebar di 4 kecamatan yakni Banjar, Pataruman, Purwaharja, dan Langansari. Medik Peter Riner Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjar, Dr. Hewan Lela Nur Lela mengatakan ketersediaan hewan kurban mencapai 1.400 ekor sapi dan kambing domba capai 4.000 ekor. Namun, sahibul kurban atau orang yang berkurban sapi menurun hingga 5 persen. Sedangkan hewan kurban kambing domba masih tetap seperti tahun lalu, antara 3.000 hingga 4.000 ekor. Hewan kurban sendiri bagaimana, Bu? Ketersediaan hewan kurban secara estimasi, kemarin kita sudah lihat perkecamatan itu dari tahun kemarin ada penurunannya ada 5 persen. Untuk sapi, sekitar 1.300 sampai 1.400 ekor. Untuk kambing domba, masih dalam jumlah yang sama karena banyaknya mengirim ke luar Kota Banjar. Sekitar 3.000 sampai 4.000 ekor. Penurunan dalam pemotongan. Kalau ketersediaan kita tetap, tapi untuk pemotongan yang khusus di Kota Banjar mengalami penurunan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjar masih melakukan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban tetap sehat.